Saya mengucapkan selamat datang Kepala Stap TNI Angkatan Udara Marsukal TNI Pajar Prasetyo SEMPP Berharap TNI Angkatan Udara dan media Terus memperkokoh sinergitas dan kolaborasi Untuk menjaga stabilitas pertahanan Dan keamanan tanah air Hal tersebut disampaikan Kasau pada kegiatan Prasetyo dan media gathering TNI Angkatan Udara tahun 2021 Di gedung Adial Loka Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021 Di hadapan peserta Prasetyo dan media Gatering, Kasau menyampaikan sejumlah Informasi terkini tentang TNI Angkatan Udara Kasau memaparkan Rencana pembangunan kekuatan TNI Angkatan Udara ke depan Termasuk rencana Akuisisi sejumlah alutsista Yang akan memperkuat TNI Angkatan Udara Pada kesempatan tersebut Kasau juga berdialog Dan memberikan kesempatan kepada Awak media untuk bertanya Yang dipandu oleh presenter Coki Sitohang Pada sesitanya jawab sejumlah Awak media menanyakan sejumlah isu-isu Terkini tentang Angkatan Udara Seperti rencana pembelian alutsista Pesawat Proses revitalisasi Lanun Halim Perdana Kusuma Dan sejumlah informasi Seputar TNI Angkatan Udara Lainnya Prestor dan media Gatering Diawali dengan kunjungan Awak media ke Skadron Udara 17 Skadron Udara 2 Dan Skadron Udara 31 Serta berkunjung ke fasilitas Simulator Pesawat C-130 Hercules Lanun Halim Perdana Kusuma Pada bagian akhir Kegiatan Kasau menyerahkan Dua buku TNI Angkatan Udara Kepada seluruh peserta Yaitu buku berjudul Indonesia Air Force In Pictures Dan buku berjudul Planet Bobcat Acara ini diikuti oleh Para direktur utama Pemimpin redaksi Dan reporter Awak media masa Baik cetak Elektronik Maupun media online Sementara itu Dari TNI Angkatan Udara Dihadiri oleh Irjenau Korsahri Kasau Para asisten Kasau Para panglima Dan komandan kotama Serta sejumlah pejabat utama Di TNI Angkatan Udara Lainnya Mungkin hanya Bukutan-bukutan tertentu Kita bisa berkesempatan Naik pesawat Hercules Tapi ini juga bisa Masuk dan melihat Secara langsung Area kokpitnya Sudah ada Beberapa sejarah Yang kami taruh disini Salah satunya Berdirinya Sekarang Dara 2 Kemudian Pesawat-pesawat Yang diawati oleh Sekarang Dara 2 Mulai dari C-47 Dakota Kembali yang disebelah Tangan Mungkin Mohon maaf Sebelumnya Dikatakan keterbatasan Waktu dan juga Jumlah personil Yang akan Bisa masuk ke dalam Fasilitas Simulator Tidak semua Nanti mungkin Berikan kesempatan Untuk-untuk Tapi yang ikut Terbang Mungkin Tidak semua Jadi itu pohon Pengertiannya Intinya kita Mau perkenalkan Tentang Jadi itu Bisa kita lihat Secara teknis Untuk Sementara itu Pemimpin redaksi Media portal Komando Andi Pandiangan Yang turut menghadiri Undangan mengapresiasi Dan berterima kasih Atas kegiatan Press tour Dan media gathering Yang digelar TNI Angkatan Udara Menurutnya Dia berharap Semoga Kedepan kerjasama Yang sudah terperihara Dengan baik Selama ini Antara media Dan TNI Angkatan Udara Lebih meningkat Dalam hal mendukung Melalui pemberitaan TNI Angkatan Udara Ditambahkan Andi Pandiangan Melalui media Masing-masing Dapat berpartisipasi aktif Serta membangun Narasi yang akurat Dalam menyampaikan Informasi tentang Kinerja TNI Untuk menjelaskan Masyarakat Indonesia Dan membantu Memberikan penjelasan Dan melindungi Masyarakat dari Infodemi Atau Hoax Khususnya Berita-berita TNI Angkatan Udara Kedepannya Simulator Sudah dimatur dari Dispen Tidak lama Tapi Kita merasakan Seluruh kemampuan Dari Simulator kita Nanti Ini namanya Full flight Simulator C-130 Aircures Jadi dia bisa Seperti realnya Kami di sekarang Dari 17 Ada 4 Boeing Classic Klasik itu Maksudnya 737 400 Atau 500 Tipe poinnya Ini salah satunya Yang 500 Ini salah satu Salah Kodal yang Dari Selanjutnya Selanjutnya Di sebelah Kedepatan Selanjutnya Ini Ini Selanjutnya Selanjutnya Kemudian Kemudian Kelasakan Teknik Psykologi 산 Memberi Cua Ada Biar Sesuai Kelasakan Hapuk Pesukan Hukum Hapuk Dan Disi Terima kasih telah menonton!